kasus kebocoran data terus terjadi dan kasus kecehatan dunia maya perlindungan data pun menjadi hal yang terbaru 2022 ini Indonesia dihebohkan dengan bocornya 3,2 miliar data kependudukan yang telah terintegrasi di aplikasi peduli lindungi dimana data-data tersebut meliputi data-data pribadi penduduk Indonesia bahkan terdapat nomor induk keluarga dan tanggal lahir tentunya hal ini sangat meresakan karena dapat mengacam keamanan privasi dari warga Indonesia namun di samping itu terdapat cyber law yang dapat terserta untuk mengatasi permasalahan yang rumpit ini lantas apa itu cyber law? Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan jaringan internet yang dibutuhkan karena fondasi atau dasar hukum dari banyak negara adalah ruang dan waktu sementara itu jaringan internet dan komputer telah mendobrak batas ruang dan waktu tersebut perbuatan cybersta meskipun dilakukan secara virtual namun tetap dapat digategorikan sebagai perbuatan ruang dan hukum yang nyata dan disini lah cyber law bukan hanya diharuskan namun juga dibutuhkan untuk mengharapin permasalahan saat ini yakni malangnya kasus cyber crime cyber law dibutuhkan sebagai upaya penjagaan dalam tindak pidana dan sebagai penanganan dalam tindak pidana cyber law itu sendiri akan menjadi dasar hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus cyber crime seorang ahli hukum Universitas Diponogoro Prof. Dr. Patrick Armana Semiring SHMH mengatakan terdapat keterkaitan antara penegakan dan penentuan hukum dengan asas-asas cyber law itu sendiri dalam kaitannya dengan penentuan hukum dikenal beberapa asas yang biasanya kita gunakan dalam cyber law yang pertama ialah asas subjektif territoriality subjektif territoriality merupakan asas yang menekankan bahwa keberlakuan suatu hukum ditentukan berdasarkan tempat dimananya terjadi suatu perbuatan asas objektif territoriality merupakan asas yang menekankan bahwa hukum yang berhukum adalah hukum dimana akibat dari suatu perbuatan yang terjadi memberikan dampak yang merupakan bagi negara yang bersambutan selanjutnya ialah asas nationality asas nationality merupakan asas yang menentukan bahwa setiap negara mempunyai yurisdisi untuk menentukan hukum berdasarkan keluarga negaraan dari pelaku selanjutnya ialah asas pasif nationality asas pasif nationality merupakan asas yang menekankan yurisdisi berdasarkan keluarga negaraan dari korban selanjutnya ialah asas protective principle asas ini merupakan asas yang menetakan bahwa berlakunya suatu hukum didasarkan atas keinginan suatu negara untuk melindungi kepentingan negaranya dari kejahatan yang ada dan yang terakhir ialah asas universality universality merupakan asas yang menetakan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum pelaku kejahatan cyber tentunya kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan yang sangat berat sesuai dengan hukum internasional yang berlaku asas universal ini memberikan kesimpulan bahwa cyber law dibutuhkan oleh suatu hukum baru yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan hukum sebelumnya yang dibuat berdasarkan batas-batas negara tetapi dengan hidernya cyber law ini secara garis besar setiap negara memiliki topik cyber law yang sama yang saya ketahui tentang cyber law ini sebagai mahasiswa fakultas hukum cyber law adalah hukum yang digunakan dalam dunia maya ada juga topik-topik penting dalam cyber law ini ada lima yang pertama informasi seperti ini yaitu penyambut masalah koop gantikan pengirim atau penerima dan intensitas dari pesan yang diadikan melalui internet yang kedua adalah online protection yaitu adanya penawaran dua beli hingga pembayaran secara online dan penginiman secara online melalui internet yang ketiga adalah track in electronic information yang padanya hak-hak lainnya muncul bagi pengguna ataupun penyedia konten disebut yang keempat yang keempat itu regulation regulation information content yaitu sejauh mana penangkat tukung ini mengatur konten yang diadikan melalui internet yang kelima adalah regulation online content yaitu adanya contoh kerama dalam dalam berkomunikasi ataupun dalam berbisnis melalui internet seperti yang kita ketahui kayak pejakan export and import terus kejadian hukum dan yang terakhir adalah keliminalitas topik dari cyber law tersebut tentunya telah mengubah ruang lingkup dan hubungan antara legally significant phenomena and physical location berdasarkan informasi yang saya dapatkan ketika saya mempelajari hukum cyber law sendiri adalah sebuah teknologi informasi yang disebangkan dalam bidang hukum nah ruang lingkup dari cyber law ini merupakan subjek hukum ataupun sebagai investalisasi atas permasalahan permasalahan atau aspek aspek hukum yang diperkirakan selain berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi dan internet nah permasalahan atau aspek hukum minimasi itu itu bisa hub kita hub merek kemudian ada penyaraan lebih baik terus ada privacy pornografi dan lain sebagainya banyaknya berbagai kejahatan dan pelanggaran hukum dalam pemanfaatan teknologi mengakibatkan perlunya sebuah undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 dalam UU ITE disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia jadi cyber law itu kebijakan atau hukum yang mengatur tentang aktivitas dan cara-cara berlaku atau berlaku di dunia maya jangan lupa juga teori-teorinya pertama uploader and downloader teori of law observer dan yang terakhir teori of international spaces oke subit selamat menikmati Terima kasih telah menonton!